Mari kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Direksi dan juga Pengelola dari Manajemen Hukum Online. Selamat datang Bapak Amri Hakim, Mbak Farah, alumni kita. Jabatan beliau adalah Partnership and Community Manager. Kemudian Mbak Nadilah, Business Partnership Manager dari Hukum Online. Dan Mbak Alfian Haikal Wiradeki, Customer Success Executive. Dan Mas Alfian, yang insya Allah nanti akan menjadi pembicara kita. Dan Bapak Dekan selamat datang dan seluruh jajaran pimpinan Dekanat dan Prodi. Terima kasih atas kehadirannya, serta Bapak Ibu dosen sekalian yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati bahwa Fakultas Hukum UII sejak Januari 2021 telah melakukan kerjasama dengan hukum online. Dan sudah melakukan uji coba meskipun ada perbedaan sistem antara hukum online dengan UII. Insya Allah sudah sukses. Dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa menggunakan paket data atau paket pusat data yang ada di hukum online dengan hanya menggunakan Wi-Fi UII atau Wi-Fi UII Connect atau Eduroom jika berada di area kampus. Sedangkan jika Bapak Ibu sekalian di rumah, itu silakan menginstal UII VPN terlebih dahulu. Yang nanti mungkin Pak Trisma bisa memberikan informasi di melalui chat, di mana bisa mendownload UII VPN dan bagaimana manual untuk mendownload VPN di sana. Dan kita berharap Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan kesempatan ini, sehingga nanti bisa memicu mahasiswa kita, termasuk kita sebagai dosen, untuk menambah referensi ketika kita melakukan penelitian, penulisan, dan lain sebagainya. Serta juga mendorong mahasiswa kita, karena mahasiswa sekarang dalam masa pandemi menemui kesulitan, khususnya dalam mengakses sumber-sumber hukum, khususnya yang bersifat online dan akurat seperti itu. Sehingga sudah kita, selain kita memiliki library.ui.ac.id, selain kita memiliki Westlaw, selain juga kita memiliki JSTOR, dan juga jurnal-jurnal yang sudah dilanggan itu, kita saat ini khusus untuk Fakultas Hukum UII, dan sekarang sudah terkoneksi di library uii.ac.id, Bapak Ibu sekalian dapat mengakses juga hukum online, baik menggunakan Wi-Fi jika berada di area UII, atau menggunakan UII VPN. Nah, pada hari ini kita telah hadir beberapa manajemen dari hukum online, dan nanti salah satunya akan memberikan penjelasan terkait dengan sosialisasi penggunaan dari hukum online itu sendiri. Sebelum itu, kami mohon kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum UII untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan, Pak Dekan. Ya, makasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sihat untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Ibu pimpinan yang ada di Fakultas Hukum, dan Bapak Ibu manajemen hukum online yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini, kita akan bisa menyelenggarakan sosialisasi penggunaan hukum online. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun dalam situasi keterbatasan kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan, dan salah satunya adalah kegiatan pada siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu, dari manajemen hukum online, saya minta banyak terima kasih, dan saya mohon maaf, karena kemarin ada kesalahpahaman kaitannya dengan tindak lanjut kerjasama MOU yang pernah kita sepakati, sehingga kita mundur. Padahal kalau tidak salah, bahwa kesempatan itu ada pada di 2020, sehingga kita kemarin agak terlambat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besaranya sehingga keterlambatan ini bisa terjanji. Tetapi yang penting bahwa para Bapak Ibu dosen bisa nanti setelah sosialisasi ini, bisa memanfaatkan hukuman lain, khususnya adalah literatur-literatur dari yang ada di dalam hukuman lain, yang mungkin nanti bisa disimulasikan, bisa disampaikan, yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu manajemen dari hukuman lain, kami atas nama pimpinan bangunan hukum, akan banyak terima kasih atas kerjasama yang kita bangun ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih dari yang sekarang. Selain yang rutin kita sebagai pengisi di hukuman lain, ya Bapak Ibu, mungkin kalau nanti ada Bapak Ibu yang masih ingin menulis di hukuman lain, pada prinsipnya Fakultas Hukum, khususnya yang sekarang ini ada di kita, itu kan hukum Islam. Tapi mungkin nanti di kemudian hari bisa berkembang. Karena di Fakultas Hukum ini tidak hanya hukum Islam, tetapi juga banyak ada departemen-departemen yang lain. Nah mungkin bisa jadi nanti dikembangkan. Seperti yang sudah saat ini. Tapi yang paling penting bahwa dengan adanya kerjasama ini, tentu baik nanti bagi mahasiswa, maupun bagi Bapak Ibu dosen, bisa memanfaatkan kerjasama antara hukuman lain dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berkaitan dengan literatur-literatur yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dibutuhkan oleh dosen, dan semuanya anggota Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terima kasih banyak, dan saya mohon maaf bila dalam pelaksanaan sosialisasi penggunaan hukuman lain ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Bapak Ibu di manajemen hukuman lain. Terima kasih Pak Dodi, dan selamat kita nanti mengikuti sosialisasi yang selanjutnya. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan atas sambutannya. Dan pada hari ini juga kita kehadiran dari Bapak Direktur dari Hukum Online, Bapak Amri Hakim, Sarjana Hukum. Karena beliau juga hadir kebetulan pada hari ini, saya minta kita mohon juga untuk memberikan sambutan singkat. Kami persilahkan Pak Amri. Terima kasih Pak Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamin S.H.M. Yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Bapak Hanafi Amrani, SHMH, Yang saya hormati, Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemasiswa Umbungan Alumi, Bapak Dr. Nandes Muntoha, SHMHG. Serta seluruh jajaran pengajar program studi di Fakultas Hukum Mikros Islam Indonesia yang saya meliakan. Sehingga saya Amri Hakim, mewakili hukum online, mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya dan kepercayaan yang telah diberikan kepada hukum online, yang mana hukum online dapat bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia dalam rangka program Hukum Online University Solution. Hukum Online University Solution merupakan kerjasama yang diinisiasi sebagai hukum online terhadap perkembangan edukasi hukum di Indonesia cara diisrupsi teknologi saat ini. Melalui program ini harapan kami adalah setiap sifitas akademika khususnya sekarang di FHUI bisa mengakses lebih dari 120 ribu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terdapat dalam database itu. Selain itu, para guru besar, para dosen di FHUI juga dapat mempublikasikan op-ed mereka atau artikel mereka di halaman hukum online. Mungkin saya juga tambahkan di sini, jauh dari sebelum ada kerjasama ini, sebetulnya PSHI-FHUI sudah ada kerjasama mitra klinik dengan hukum online dan dalam waktu dekat, kita akan perpanjang, Pak Dekan, untuk kerjasamanya karena kontribusi daripada PSHI-FHUI ini sangat signifikan. Jadi, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembaca hukum online di rubrik klinik hukum, komitmennya sangat luar biasa. Jadi, kemarin kembalian terapet internal, insya Allah juga akan kita perpanjang untuk kerjasamanya PSHI-FHUI akan tetap menjadi mitra klinik. Sekali lagi, terima kasih, Pak Dekan. Saya izin lanjutkan. Kami berharap kerjasama ini dapat bermanfaat dan juga dapat dimaksimalkan dengan baik, serta betul-betul seluruh aktivitas akademika FHUI ini, terutama di tengah pandemi ini, bisa menggunakan secara maksimal layanan hukum online. Kemudian, saya yakin dan juga sebetulnya berharap, ini adalah langkah awal untuk kerjasama lainnya antara hukum online dengan FHUI. Semoga kita akan terus dapat bekerja normal dan dapat berlangsung, lancar, sukses, dan bersama-sama memberikan mimpi dan cita-cita menjadikan seluruh masyarakat Indonesia melakukan hukum. Akhir kata, atas nama hukum online, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir di sini. Kami sentiasa berdoa, kita semua diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah SWT di tengah pandemi ini. Demikian dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, atas perhatian Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri yang sudah memberikan sambutan singkat dan insya Allah kita sudah bekerja sama dengan baik dengan hukum online. Dan hari ini kita akan, acara selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan penggunaan hukum online. Saya persilahkan kepada Mas Alfian Haikal Wiradedi SA. Saat ini beliau menjabat sebagai Customer Success Executive dari hukum online dan beliau lulusan dari Universitas Gunadharma pada tahun 2015. Kami persilahkan kepada Pak Alfian untuk memberikan penjelasan. The screen is yours now. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adekan, Pak Abdul Jamil, dan Jejaran Pimpin Andekanat dan Program Studi di FHUII. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait penggunaan layanan hukum online. Terutama untuk akses di website kami. Ini mungkin bisa langsung saya share screen saja untuk penggunaan layanannya di website kami. Sudah terlihat semuanya? Sudah. Tampilannya sudah ya Pak ya? Oke. Jadi, seperti yang kita ketahui, ini adalah tampilan dari hukum online.com. User interface-nya seperti ini bentuknya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menginformasikan bahwa kita ada dua jenis layanan. Yang pertama, kita mempunyai free content. Nah, free content di sini Bapak bisa lihat. Kita ada berita, ada klinik juga. Nah, itu merupakan free content dari hukum online.com. Dan kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan premium content dari hukum online.com sendiri, yang mana menjadi salah satu poin kerjasama antara hukum online.com dengan UII, yaitu adalah akses ke pusat datanya dari hukum online.com. Mungkin bisa saya langsung contohkan saja. Biasanya kita atau mungkin saya contohkan beberapa contoh kasus, ada rekan-rekan dari mahasiswa atau mungkin rekan-rekan dari korporat, kalau misalnya kita mencari suatu peraturan perundang-undangan, itu biasanya mereka itu mengandalkan Google.com. Nyari peraturannya di Google.com, atau mungkin nyari langsung di instansi yang terkait. Nah, di hukum online, itu kami sudah mempunyai layanan untuk database peraturan perundang-undangannya. Jadi, kalau misalnya untuk mencari peraturan tersebut, itu sudah bisa mencari di website kami. Nah, khusus untuk paket yang dijalani oleh FHUI, itu adalah paket University Solution, yang mana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dodi. Dan di sini kita akan langsung contohkan saja. Nah, ketika sudah sampai di tampilan ini, saya ingin mencari satu peraturan. Peraturan itu mencakup tentang apa? Let's say saya ambil contoh tentang ketenaga kerjaan. Nah, ini bisa saya langsung cari saja. Di kolom sebelah kiri, kolom pencarian sebelah kiri. Di sini saya langsung ketik saja. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, bisa dilihat, di sini ada beberapa kolom informasi yang ada di sini, seperti Bapak, Bapak, dan Ibu bisa lihat. Di sini ada pilihannya saat ini di semua. Semua itu berarti adalah semua konten yang ada di hukum online yang memiliki relevansi dengan keyword ketenaga kerjaan. Nah, di sini saya ingin mengerucutkan pencarian menjadi keperaturan. Saya langsung tinggal pilih keperaturan. Nah, ini perlu saya informasikan juga. Kalau misalnya di sini saya statusnya belum login. Nah, kalau misalnya di UI, untuk melakukan login... Oh, sorry. Ini ternyata sudah login. Kalau misalnya di UI, untuk login sendiri itu langsung bisa searching saja. Langsung cari atau ada pilihan login-nya. Ini sebentar, saya coba log code dulu. Saya contohkan. Ini ada pilihan login. Bisa langsung di-klik login. Ini nanti langsung klik masuk saja. Kalau ini saya ada username dan passwordnya. Kalau masalahnya nanti di UI, asal terkonek dengan IP address yang didaftarkan, itu harusnya sudah bisa masuk. Di quick login. Nanti di sini namanya ada menjadi FHUI. Nah, kembali ke fitur pencarian tadi. Tadi saya sudah memilih kolom peraturan di sini. Jadi, sekarang sudah tampilannya adalah semua hal yang menyangkut keyword terkait dengan ketenaga kerjaan di peraturan. Itu sudah tampil di sini semua. Nah, pertama-tama bisa lihat di sebelah kiri. Ini adalah kolom sortir. Jadi, di sini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah bisa melakukan sortir pencarian berdasarkan hirarki peraturan yang ada. Nah, ini tinggal scroll saja ke bawah. Jadi, kalau misalnya mau dipilih berdasarkan ketetapan MPR, itu tinggal di checklist saja. Nanti sudah menyesuaikan dengan apa yang kita checklist. Di bawahnya, itu ada kolom terkait dengan status hukum. Nah, di sini kita bisa cari, atau misalnya kita mau melakukan riset, dari keyword ketenaga kerjaan, ada berapa sih yang kita mau cari terkait yang belum dicabut atau diubah, atau misalnya kita mau cari juga yang telah dicabut. Ini tinggal diklik saja, nanti semua akan tampil peraturannya sesuai dengan checklist yang dipilih. Lalu ke bawah, ini ada tipe dokumen, konsolidasi dan konsolidasi. Ini adalah salah satu layanan dari hukum online juga, dokumen naskah penggabungan tentang satu peraturan pengundangan. Lalu di bawah ada bahasanya juga, dan tahun pilihannya. Jadi, di sini untuk melakukan sorti tahunnya, melakukan pencarian itu sudah bisa melakukan berdasarkan sorti tahun. Sekarang kita langsung masuk ke tampilan di bagian peraturannya ini. Seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu saksikan, di sini sudah tertampil peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 18 tahun 2017. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, ada keyword terkait dengan ketenaga kerjaan. di sini. Oke, boleh saya lanjutkan ya Pak ya. Oke, boleh saya lanjutkan ya Pak ya. Enggak-menggak, silahkan. Mohon maaf nih. Siap ada di. Jadi, seperti yang saya sampaikan, ada beberapa informasi yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, peraturannya itu sendiri. Yang kedua, di sini kita bisa lihat ditetapkannya kapan. Jadi, Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan nomor 18 tahun 2017, ditetapkannya itu kapan? Ditetapkannya 6 November 2017, berlakunya 6 November 2017. Dan di sini kita juga bisa lihat statusnya dari peraturan tersebut. Apakah sudah dirubah, masih berlaku, atau telah dicabut? Nah, seperti itu. Jadi, untuk melakukan riset, kita tidak perlu harus buka dulu peraturannya, dicek dulu satu-satu, apakah ini masih berlaku atau enggak. Ini semua sudah kita tampilkan di website kita, di kolom pencarian kita. Jadi, untuk melakukan riset harusnya bisa lebih mudah lagi. Kami harap bisa lebih mudah lagi. Seperti itu. Oke. Nah, bisa sebelum saya masuk ke dalam dokumennya. Di sebelah kanan ini ada pilihan juga. Ini sortiran juga. Jadi, di sini ada, kalau misalnya kita klik, ini ada relevansi dan terbaru. Kalau misalnya relevansi itu artinya adalah peraturan-peraturan yang memang sering dicari oleh user-user dari hukum online. Kalau misalnya kita ternyata mau pilih yang terbaru, itu tinggal diklik saja, pilih yang terbaru, nanti keluar semua peraturan yang memiliki keyword tentang kerjaan yang terbarunya, itu akan keluar tampilannya seperti ini. Jadi, untuk melakukan update itu jauh lebih nyaman dibandingkan cari di Google. Ini kita lihat di 22 Februari 2021. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh terkait dengan dokumennya. Kalau misalnya kita sudah klik, itu tampilannya seperti apa sih. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang terkait Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ini dokumennya. Kita klik. Sudah kelihatan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Tampilannya? Sudah, sudah baru. Sudah ya? Oke. Ya, seperti yang dilihat, bisa dilihat. Sekarang, ini adalah tampilan, setelah kita klik Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, tampilannya seperti ini. Dan ini juga dokumennya dari hukum online. Jadi, dokumennya itu sudah kita ketik ulang tujuannya apa. Dan kita save juga dalam bentuk PDF tujuannya apa. Tujuannya adalah agar mempermudah untuk melakukan riset. Jadi, kalau misalnya dalam bentuk lampilan kan kita tidak susah nih, Pak, kalau misalnya mau copy-paste gitu. Mahasiswa-mahasiswa sekarang kan pengennya lebih instant. Oh, ini ada poin-poin ini nih. Kita tinggal copy-paste aja. Nah, ini kita susun dalam copy-paste. dalam bentuk PDF, sehingga untuk melakukan copy-paste itu jauh lebih mudah. Melakukan riset juga jauh lebih mudah. Dan kalau misalnya mencari satu keyword tertentu, itu tinggal di-control-find aja, control-F. Misalnya saya mencari PHK. langsung keluar tampilannya PHK. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi setelah itu kita juga ada daftar isi. Nah, ini boleh saya coba tampilkan. Jadi, daftar isi ini adalah sudah ibaratnya satu bentuk dari dokumen itu sudah kita sortir juga dalam bentuk per babnya. Jadi, di sini untuk melihat bab mana yang kira-kira punya relevan dengan riset yang kita lakukan, itu sudah bisa tinggal kita pilih aja di sini. Jadi, untuk melakukan riset jauh lebih mudah. Contoh, di sini saya mau pilih yang penggunaan tenaga kerja asing. Nah, langsung tertampil di sini. Bentuknya seperti ini. Dan penjelasannya itu sudah kita tarik ke atas. Jadi, untuk melakukan riset seperti yang saya bilang di awal, sudah jauh lebih mudah dibandingkan harus baca satu-satu. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, Pak, terkait dengan dokumen dari hukum online? Akses ke bahasa Inggrisnya bagaimana, Mas? Oke. Untuk akses ke bahasa Inggris, jadi, untuk kerjasama yang kita lakukan pada saat ini, ini hanya ruang likupnya terbatas pada akses ke peraturan perundang-undangan saja, Pak. Jadi, mahasiswa nanti itu bisa mengakses dari peraturan, lalu sejarah, dasar hukum, peraturan pelaksana, sampai peraturan terkait. Untuk peraturan terjemahan dan peraturan konsolidasi, itu ada di tipe paket yang berbeda, Pak Dodi. Oke, itu. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Tapi bisa diakses itu, yang berbahasa Inggris itu? Kalau misalnya ini tidak bisa, Pak. Jadi, kalau misalnya Pak Bapak buka, nanti tampilannya akan, di situ keterangannya akan, silakan berlangganan ke paket profesional. Pak Ipi belum bisa berarti kerjemahin sendiri dulu. Iya, Pak. Benar. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa saya, pertanyaan lain? Akses ke jurnal bagaimana, Pak? Oke. Kalau akses ke jurnal, nanti akan saya jelaskan di kesempatan setelah ini. mungkin ini saya teruskan dulu sampai peraturan terkait. Nanti setelah itu baru kita maju ke kalau akses ke jurnal dan yang lain-lain. Ini hanya, ini aja Mas ya, peraturan nasional ya? Untuk yang internasional nggak disediakan ya? Betul, Pak. Kita hanya peraturan yang ada di Indonesia saja. Dan database kita itu sudah ada lebih dari 120 ribu peraturan dari tahun 50 sampai dengan sekarang. Itu. Oke. Oke, mungkin saya boleh lanjut lagi. Jadi, tadi setelah kita buka di kolom peraturan, sekarang kita langsung akses, pindah ke kolom sejarah. Jadi, biasanya, teman-teman di mahasiswa atau rekan-rekan di korporat itu suka mengalami kesulitan dalam melakukan riset. sebelum peraturan ini terbit, dia peraturannya itu yang mana sih? Nah, untuk menanggulangi kendala yang ada tersebut, jadi di hukum online itu sudah ada sejarah dari peraturan tersebut. Nah, undang-undang nomor 13 tahun 2003 ini kita susun secara timeline. Let's say kita dari paling bawah, kita susun secara timeline, perubahan-perubahannya seperti apa, dari awalnya seperti apa. Seperti ini, bisa dilihat. Awalnya itu di undang-undang nomor 1 tahun 1951, nah, terus dicabut, digantikan dengan UU nomor 21 tahun 1954, dicabut terus, akhirnya dicabut, sampai di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Nah, tapi di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ini ternyata juga mengalami perubahan. Meskipun kita berdasarkan pada ini, tapi ternyata mengalami perubahan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Ini juga kita tampilkan di sini. Seperti ini dari Putu Pasusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2003. Di sini kita juga infokan amarnya. Di sini amarnya dikabutkan sebagian. Terus dilakukan perubahan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada yang amarnya dikabutkan sebagian, ada yang amarnya dikabutkan sebagian. Terus sampai yang terakhir kemarin, yang sempat booming, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 terkait cipta kerja. Nah, di timeline ini, itu juga sudah kita buat dalam bentuk link, jadi tinggal diklik saja, itu langsung ke-direct ke dalam peraturan tersebut. Jadi, untuk melakukan riset, seharusnya bisa lebih mudah lagi. Seperti itu. Nah, lalu saya lanjut ke dasar hukum. Dasar hukumnya di sini adalah, Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita lanjut ke peraturan pelaksananya. Nah, peraturan pelaksana ini adalah, pada dasarnya adalah turunan dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Jadi, PP yang kemarin baru terbit itu, 49 PP yang baru terbit itu, yang terkait dengan ketenaga kerjaan, kita taruh juga di sini. Jadi, biasanya tuh, teman-teman suka bingung, Mas, turunannya gimana sih, Mas, kalau nyari di hukum online? Nah, nyarinya di sini. Ibu, Bapak. Jadi, nggak perlu Ibu atau Bapak nyari-nyari lagi di tempat-tempat lain. Di hukum online udah ada. Jadi, aksesnya harusnya bisa lebih gampang lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada peraturan terkait. Nah, ini peraturan problem. Benar, misalkan saya. Jadi, pada dasarnya, kalau peraturan terkait itu adalah suatu ketentuan hukum dari isu hukum yang diatur dalam peraturan lain, baik dari tingkat peraturan yang lebih tinggi sama ataupun yang lebih rendah. Nah, ini jumlahnya ada 2063. Biasanya di sini isinya yang macem-macem. Ada peraturan pemerintah juga, ada peraturan menteri, terus ada peraturan wali kota juga. Di sini ada. Oke. Nah, itu tadi adalah pencarian dari website hukum online.com. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau bertanya lagi terkait dengan pencarian ini atau mungkin masih bingung, Mas, cari-cari nya gimana sih, Mas? Monggo, silahkan, Pak. Oh, Ibu. Oke. 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 Oke, kalau misalnya tidak ada. Mungkin dari Manadila mau menambahkan? Iya. Iya, Bapak, Ibu. Jadi, yang tadi sudah dijelaskan oleh Alpian ini adalah akses untuk University Solution di mana Bapak, Ibu, dan seluruh sekretas akademika di UII akan mendapatkan akses ke peraturan dan putusan, database peraturan dan putusan di hukum online. Nah, untuk akses regulasi bahasa Inggris dan peraturan konsolidasi, itu memang aksesnya terpisah. Sebelumnya kita sempat jelaskan juga ya, Pak Dodik, Pak Abdul Jamil di meeting sebelumnya, aksesnya memang berbeda. Nanti kita akan dengan sengan hati menjelaskan kembali Pak Abdul Jamil dan Pak Dodik untuk akses yang hukum online pro. Nah, mungkin untuk sementara kami melanjutkan penjelasan yang University Solution juga. Dan dari Pak Amri, direksi kami juga ingin menjelaskan lebih lanjut terkait jurnal. Yang saya yakin pasti dapat banyak lebih diutilisasi oleh akademisi. Mas Amri, silakan Mas Amri. Apakah suara saya sudah terdengar? Maaf Pak Adekan, ini kesambungan internet di tempat saya kurang stabil. Jadi juga mohon maaf, ini nggak bisa pasang background. Jadi memang betul kita punya portal ini, Pak Adekan, kita punya portal jurnal.hukumformain.com. Nah, ini sebetulnya kalau FAOI ada jurnal, sebetulnya nanti bisa minta Alfian untuk bantu juga bisa ditambahkan ke jurnal.hukumonline.com. Jadi jurnal.hukumonline.com ini adalah semua jurnal yang open access di Indonesia, itu kita kumpulkan semua di sini, Pak Adekan. Saat ini sudah ada sebanyak 10.759 artikel, kemudian juga sudah ada 154 jurnal, dan ada 10.739 penulis yang sudah ada dalam koleksi jurnal.hukumonline.com. Jadi memang portal jurnal.hukumonline.com ini memang kita dedikasikan, Pak Adekan, untuk memang memajukan riset hukum di Indonesia. Karena saat ini belum ada satu portal yang menghutsuskan diri, menghimpun jurnal-jurnal hukum atau akses khususnya yang ada di Indonesia. Nah, kita memang ada kerjasama dengan APJHI, Pak Adekan, dan juga kita juga bekerjasama dengan Crossref dan DOAJ untuk koleksi-koleksi jurnal open access yang ada di mereka. Nah, memang bisa dicek nanti mungkin apakah jurnal yang dimiliki FAWI sudah terindeks di sini. Kalau memang belum, nanti Alfian, saya, dan Nadila Insya Allah juga akan siap bantu. Itu pertama, Pak Adekan. Terus yang kedua adalah dalam lingkup kerjasama hukum online University Solutions ini juga ada pemagangan, Pak Adekan. Jadi, bisa diinfokan ke mahasiswa jadi salah satu sekarang di tempat kalau mereka memang berminat, tertarik dengan untuk magang di hukum online. Itu ini ada satu pilihan lagi yaitu di hukum online. Selain saya yakin pasti banyak sekali pilihan yang sudah ada di mahasiswa di FAWI. Nah, sekarang kan karena situasi seperti sekarang, Pak Adekan, jadi nggak perlulah repot-repot datang ke Jakarta untuk magang jadi tetap bisa dari tempat mahasiswa masing-masing. Jadi, insya Allah nggak umit dalam sisi teknisnya. Dan juga kita sangat bangga Pak Adekan bahwa ada dua alumni FAWI yang ada di hukum online. Jadi, selain tadi Farah, satu lagi ada di tim klinik hukum online, namanya Saufa. Nah, ini juga sama Pak Adekan, Jadi, memang semakin saya semakin aku yakin bahwa memang lulusan-lulusan dari FAWI ini memang top banget. Karena memang semua yang ada di alumni FAWI yang ada di hukum online memang performanya sangat mengesankan Pak Adekan. Jadi, itu mungkin sesuatu yang saya ingin berbagilah kepada Pak Adekan dan juga apa namanya Pak Adekan? Mas Saufa ini Permisi Pak Amri. Mas Saufa Atatakia ini dia alumni mahasiswa program internasional tahun 2014. Mas Saufa Atatakia itu alumni program internasional 2014 dan putranya Pak Kaprodi Mas Magister Hukum MKN. Pak Kaprodi hadir enggak ya Pak Agus? Kayaknya belum hadir enggak ada rapat. Sangat inilah sangat penuh inisiatif. Sangat penuh inisiatif. Ya itulah. Kita bangga, kita sangat senang, sangat terbantu yang jadi memang selain tadi ada kerjasama PSHI dan sekarang ini jadi ya mudah-mudahan lah ke depannya juga kita bisa akan banyak lagi kerjasama. Saya enggak tahu ini dila apakah sudah dijelaskan juga jadi Pak Adekan kita ada program di Instagram yaitu namanya Hukum Online Academy. Nah ini juga sesuatu yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita menampilkan narasumber dari FHUI gitu. Nah semua kampus yang sudah ada kerjasama seperti ini sudah tampil. Nah ini saya jangan-jangan FHUI malah udah ya tapi saya harus cek lagi tapi kalau memang belum kalau bisa nanti kita salah satu yang akan kita bisa follow up dengan cepat yaitu perwakilan dari FHUI bisa menjadi narasumber dalam talk show Instagram live Hukum Online Academy itu Pak Dodi Oke monggo-monggo silahkan dilanjut Mas Alfian dan Mbak Nadila Oke ada tambahan lagi Mas Amri Ya itu aja saya pengen lebih pengen dengar ini sebenarnya dari Pak Dekan dari Pak Dodi dan semuanya apa yang bisa online terima kasih Insya Allah nanti saya kira jaring kerjasama kita itu tidak hanya berhenti pada akses untuk kepentingan pusat data sehingga bisa di akses kepada sisi akademika di Fakultas Hukum UI tapi kita berharap nanti semakin berkembang dan mohon nanti informasi-informasi terkait dengan program layanan yang ada di hukum online mohon selalu diupdate kepada kami mungkin mohon mungkin bisa dilanjut karena pasti dosen-dosen akan bertanya-tanya bagaimana untuk mengakses jurnalnya seperti apa kemudian itu ada produk dan jasa itu apa kemudian events and training itu seperti apa itu kan ada banyak itu menu-menunya itu yang mungkin kita harus sampaikan kepada dosen sehingga nanti tidak ada pertanyaan lagi siap boleh kita lanjutkan Naya Alvian ya jadi selain akses pusat data tadi mungkin bisa dijelaskan juga kalau ada perbantuan pencarian peraturan itu ya betul mbak jadi kalau misalnya untuk bantuan pencarian peraturan misalnya rekan-rekan atau bapak-bapak atau ibu-ibu mengalami kesulitan dalam mencari satu peraturan perundangan nah jadi ada satu akun yang kita daftarkan atas nama FHUII itu kalau saya tidak salah di FHUII FH at UII .co.id nah jadi nanti melalui email tersebut itu bisa di-emailkan ke customer at hukum online.com misalnya mas saya sudah mencari satu peraturan terkait contoh ya contoh saya cari terkait turunan PP yang kemarin PP nomor 37 tahun 2021 mas saya nyari itu kok tidak ketemu-temu di database kita nah itu bisa di-emailkan saja melalui email itu dari email itu ke customer at hukum online.com cc email saya alfian.hw at hukum online.com nanti dari tim kami akan memberikan bantuan terkait pencariannya tersebut seperti itu Pak Dodi dan rekan-rekan jadi untuk melakukan pencarian seharusnya bisa kita bantu lagi oke nah selanjutnya mungkin bisa saya sesuai dengan apa yang tadi Pak Dodi sampaikan jadi nanti akan selain ini akan kita infokan juga kalau misalnya ada lain-lain terkait dari hukum online.com nah ini mungkin saya boleh tambahkan sedikit terkait kolom hukum online.com jadi dosen-dosen dari FHUI itu bisa melakukan bisa mensubmit tulisan-tulisannya kalau misalnya ada dosen yang memang suka menulis seperti itu itu bisa mensubmit tulisannya itu nanti bisa ke saya jadi nanti akan saya infokan juga syarat dan ketentuannya untuk melakukan update tulisannya itu saya kirimkan nanti mungkin ke Pak Dodi Pak Dodi bisa di-share juga ke rekan-rekan yang lain nanti bentuknya seperti ini jadi akan kita upload juga di rubrik kolom ini bisa dilihat ini sudah ada dari UI juga jadi nanti rekan-rekan dosen juga bisa melakukan meng-upload tulisannya yang sudah mereka lakukan saya juga izin menambahkan jadi untuk akademisi atau buru besar dan dosen dari kerjasama University Solutions nanti akan mendapatkan desain khusus seperti ini jadi tidak hanya menampilkan foto nama dan jabatan nanti juga akan ada logo universitas gitu benar oke mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian terkait layanan hukum online sejauh ini yang sudah kita jelaskan silahkan bapak-ibu sekalian jika ada pertanyaan ya ini mungkin karena saya silahkan saya hanya tanya ini versi bahasa inggrisnya ini karena sering sekali apa namanya sulit nyarinya gitu ya misalnya dokumen-dokumen hukum terutama itu ya terima kasih ya mungkin saya bisa bantu sedikit silahkan silahkan ya Pak jadi memang yang tadi dijelaskan oleh Alfian Mas Amri dan saya adalah skopnya baru kerjasama University Solution sekarang kami akan melanjutkan ke akses yang hukum online pro ya Pak Dodi kami izin untuk melanjutkan silahkan silahkan sepertinya kebutuhan Bapak dan Ibu dosen lebih ke akses terjemahan regulasi untuk riset ya insya Allah disini ada Pak siapa mungkin bisa saya saya bisa izin untuk meneruskan sebelumnya saya minta maaf karena azan di rumah saya lumayan kencang jadi gabung-gabung suaranya aman-aman masih terdengar dengan jelas oke masih terdengar jelas ya oke jadi pada dasarnya untuk mengakses layanan dari dokumen bahasa Inggrisnya itu tadi itu bisa dicek di search yang tadi kita sempat sampaikan misalnya ini sebentar ini saya izin stop share dulu sebentar oke oke ini dia oke jadi untuk dokumennya sendiri itu bisa dicari dari undang-undang nomor 13 nomor 13 oke sebentar saya coba gambian disini aja soalnya saya kembali lagi ke tenaga kerjaan seperti ini jadi untuk ketersediaan dokumennya sendiri yang pertama-pertama itu Bapak dan Ibu-Ibu itu bisa cek dari sortiran yang ada di sebelah kiri ini jadi dari keyword terkait ke tenaga kerjaan dokumen-dokumen yang sudah kita translate itu yang mana aja sih bisa lihat disini ini sinyal saya agak ini ya disini nah jadi di tampilan ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa lihat ketersediaan dari dokumen yang sudah kita translate dari sini jadi apakah peraturan itu sudah kita translate atau belum kalau misalnya sudah kita translate akan ada keterangannya seperti ini nah lalu tadi saya sempat contohkan tentang undang-undang nomor 13 tahun 2003 apakah itu sudah di translate nah itu juga sudah cara asesnya gimana nah sama seperti yang kita lakukan di awal tadi jadi tinggal di klik aja dokumennya terus langsung kita ke peraturan perjemahan nah dokumennya seperti ini jadi sudah kita susun juga dalam PDF jadi untuk melakukan riset dan untuk copy-paste itu sudah jauh lebih mudah dibandingkan misalnya harus dokumen aslinya seperti ini ya ya jadi kalau untuk akses terjemahan saya izin juga menambahkan Bapak Ibu kami baru memulai di 2019 dan setiap bulannya kami men-translate 30 sampai 35 regulasi baru ke dalam bahasa Inggris nah itu biasanya yang kita utamakan untuk di-translate adalah sektor-sektor bisnis atau sektor-sektor yang sedang menjadi hot issue nanti kalau sudah berlangganan yang paket ini misalnya Bapak dan Ibu ada masukkan untuk penerjemahan regulasi nanti bisa input ke kami nanti akan kami tampung dan kami submit ke tim legal analis kami untuk diterjemahkan bagaimana pak apa masih bingung terkait dokumen dokumen terjemahannya terima kasih jadi dapat langsung diakses di dalam peraturan tersebut ada pilihannya pak bisa langsung di klik aja ini kan terutama untuk yang kelas IP internasional program itu kan iya pasti betul ya pak iya betul terima kasih sama-sama terima kasih Pak Nandang itu sebelahnya cute banget itu Pak Nandang ini oke nah selain ini jadi aksesnya tidak hanya terjemahan tapi di paket yang profesional ini itu ada konsolidasi juga saya izin membantu menjelaskan juga ya Bapak Bapak Ibu jadi untuk peraturan konsolidasi ini adalah naskah penggabungan suatu peraturan beserta semua amendementnya misalnya kan UU 13 ini sudah banyak sekali perubahannya ya nah dan perubahan yang paling banyak bahkan itu berasal dari UU CK yang kemarin nah itu sudah kita satukan jadi satu dokumen gitu jadi gak perlu Bapak Ibu untuk riset nanti nge-print seribu halaman UU CK gitu kan itu kan udah gak friendly lagi lah buat lingkungan ya Pak nah jadi seringnya poros iya Ibu nah tinggal print dokumen konsolidasi saja itu kita sudah kompilasi apa saja yang diubah gitu jadi cukup print 76 halaman ini saja sudah tahu apa saja yang berubah dalam UU Ketenagaan Kerjaan yang ini ini sudah ini UU sudah sudah berlangganan sampai situ belum Pak waktu itu kita sudah mengajukan tapi kebetulan baru di-approve yang University Solution dulu nah kita kemarin sudah ngobrol juga nih sama Pak Dodik Pak Dodik kemungkinan akan mengajukan juga ya Pak ya karena kebutuhan dosen ternyata banyak ke sini Pak Dekan Pak Dekan ya kebetulan nih ada decision maker ya Pak ya ini ini kalau izin mau bertanya ya silahkan Bapak ada fasilitas mencari RUU nggak disini ada Pak jadi rancangan pun sebenarnya kita informasikan apalagi kalau nanti Bapak mengambil paket yang satu lagi ini yang Hukum Online Pro nah jadi kalau yang di Hukum Online Pro ini kita bahkan memberikan update rancangan terbaru apa saja yang baru dirilis gitu tapi kan rancangan itu ada harapnya ya Pak ada yang konfidensial ada yang terbuka nah itu biasanya yang kita informasikan yang terbuka karena kan setiap institusi kadang tidak menyebarluaskan rancangan yang masuk masing ya Pak tahu-tahu jadi omnibus law aja ya tiba-tiba udah terbuka lo Umi Sikupatila perlu dibocori harganya berapa itu kalau Pro murah banget Pak kalau yang ini lebih murah 5 juta Pak cuma 4 juta per bulan tapi tapi ini setiapnya hanya untuk 10 user Pak jadi kalau yang University Solution kan bisa langsung ya dipakai satu kampus kalau ini memang per user karena tidak hanya akses terjemahan dan konsolidasi saja yang nanti akan didapat akan ada juga email harian mingguan dan bulanan Pak gitu nah email harian bulanan dan mingguan ini juga bisa dipilih mau update dalam bahasa Inggris kalau Pak Nandang tadi dari IP kan pasti butuhnya yang Inggris-inggris ya Pak pasti update-nya nah nanti itu bisa di setup di akunnya nah mungkin kita bisa berikan yang bahasa Sunda juga kalau Pak Nandang berapa belum banyak yang tahu ya terminologi bahasa Sunda kalau akunnya akunnya seperti tadi akunnya bisa mahasiswa bisa banyak dosen itu itu mungkin lebih menarik tawarannya iya jadi itu hukum online Pak Abdul Jamil nah ini kita langsung perlihatkan saja ya Alfian boleh Mbak ya biar iming-imingi aja jadi kan kalau saya lihat kalau saya lihat disini misalnya ada sekitar 40 dosen nih Pak nanti bisa 40 dosen dapat user ya kan Pak lebih gampang juga bisa diakses dimana aja termasuk mahasiswanya yang bisa user kalau risalah pembahasan undang-undang nggak di ini ya kalau pembahasan undang-undang biasanya tidak karena kan itu memang untuk internal ya Bu biasanya tapi kalau misalnya Ibu butuh referensi kayak naskah akademis itu kita bisa bantu naskah akademis bisa ya bisa jadi kalau naskah akademis nanti bisa request untuk dikirimkan nanti bisa kita provide tapi memang nggak semua naskah akademis kita punya biasanya yang paling banyak undang-undang dari undang-undang terima kasih iya Ibu sama-sama oke Afian mungkin bisa masuk ke hukum online pro ya bisa nah jadi aksesnya berbeda Pak dengan yang tadi kalau yang hukum online pro ini hanya per user aksesnya kalau di sini kita tidak hanya mengirimkan update harian mingguan dan bulanan nanti bisa lihat juga di sini dalam billing wall dalam bahasa Inggris jadi saya kira mau ngomong ke saya iya iya ini monthly law review ini adalah rekap peraturan dalam satu bulan terakhir Bapak Ibu jadi ini biasanya kita mengirimkan ke pelanggan kita via email dan website di sini contohnya di Januari kemarin ada 77 regulasi yang dirilis oleh pemerintah sektornya sudah kita klasifikasikan berdasarkan industri nya gitu nah itu bisa diklik Alfian biar ada contoh ya nah seperti ini tadi ada yang Bapak atau Ibu yang menanyakan rancangan ya jadi rancangan pun bisa diklik nih Pak nah itu nanti bisa langsung di download dari website kita terus ada summary nya juga sedikit supaya tidak perlu baca regulasinya atau rancangannya sudah dapat memahami apa isinya udah bututin gak usah kemana-mana cukup bukain nih Ibu ya gitu nanti kalau misalnya ada yang dicari tapi kita belum update juga bisa minta bantuan kita untuk dicarikan karena itu benefit pelanggan juga itu untuk hukuman LAPRO lalu kita ada yang mingguan juga Indonesian Law Digest yang ini kita kirimkan setiap hari Rabu jadi di Indonesian Law Digest ini kita membahas isu hukum yang sedang hot dalam minggu tersebut ini bervariasi ya topiknya Bapak Ibu dan mungkin kita bisa contohin ini satu ya yang draft regulation of the president on investment Alvian Pak De kan langganan ini yang hot katanya tadi diskusikan itu gimana Pak moment katanya masalahnya yang hot kalau yang ini iya jadi kalau ini tuh analisis Bapak Ibu analisis lebih mendalam terkait legal issue yang sedang hot contohnya ini ya perpres tentang investasi gitu nah ini kita bahas biasanya 15-20 halaman itu mengupas lebih dalam lagi jadi terkait regulasi ini regulasi-regulasi lainnya apa sih yang terdampak gitu jadi kita kita bahas kita kupas bisa ke scroll lagi Alvian ke bawah biasanya kita juga memberikan perbandingan dalam bentuk tabel gitu jadi memudahkan untuk memahami suatu legal issue jadi bisa jadi second opinion juga untuk Bapak dan Ibu sebelum melakukan riset gitu ini lalu satu lagi kita ada Indonesian Legal Brief nah Indonesian Legal Brief ini lebih seperti namanya lebih ringkas daripada Indonesian Law Digest kalau Indonesian Law Digest bisa sampai 50-20 pages ini hanya 3-5 halaman jadi kita membuatkan ringkasan peraturan kan kalau baca peraturan suka bisa jadi salah tafsir ya Pak Ibu nah kalau disini kita membuat bahasanya tuh bahkan non legal professional juga mengerti jadi seperti baca koran aja gitu ini yang Omnibus Law itu per bidang ya iya jadi kalau Omnibus Law bahkan kita bikin setiap chapter Pak Nendang aduh ini nih Alvian bisa klik ke ILD ya di ILD kalau Omnibus Law di ILD ini kita itu baru sosialisasi ya belum langganan ya Pak Jamil ya udah udah langganan tapi yang langganan tapi yang university solution Pak Mumin makanya saya coba tadi masuk pakai user ini saya kalau nggak bisa Pak Mumin pakai VPN UI nanti bisa dibantu Pak Trisna di install dulu Pak Mumin karena Pak Mumin di rumah apa di kampus ini di rumah nggak usah pakai PPN itu loh pakai biasa-biasa masuk pakai user ini kalau gitu Pak jawabannya Pak Mumin VPN sekarang lebih mudah Pak tinggal di klik-klik aja Pak oke Alvian mungkin bisa contohin yang tadi Alvian untuk yang ILD ya belum apa-apa aja udah kena PPN VPN ALD Indonesia Law Digest bisa di klik ya tadi kan Pak Nandang minta contoh UU CK setiap sektor yang dibahas ya kita bisa scroll ke bawah nah disini bisa di second page eh sorry ini ke atas ke atas sorry ya ini Unibus Law oh yang manufacturing sendiri yang otomotif sendiri itu ada di ILB ya Alvian ILB mbak oke silahkan sorry tinggal di klik lagi bisa ditampilkan jadi setiap sektor itu memang kita kupas karena kan UU CK ini sampai seribu halaman ya Pak jadi gak cukup cuma satu analisis aja gitu nah ini contohnya tentang misalnya pengupahan ya kan kita kupas sendiri nanti kita juga bisa kirim sampel lainnya jika dibutuhkan coba yang yang investasi coba balik Alvian yang kemudahan ini berusaha itu ya hmm is of doing business berarti ya bukan bukan yang ini yang yang ini ya draft implementing ini iya ya iya bentar yang di atas itu itu bukan itu masih yang draft PP itu yang sudah kemarin 49 disahkan itu bukan kebetulan gak ada perubahan sepertinya Mas Amri jadi belum di update lagi oh iya mungkin tadi pertanyaan Pak Nandang adalah terkait UCKnya berdasarkan kemarin kita sudah bikin berdasarkan kluster-kluster Pak Nandang betul iya betulnya bisa nanti Pak Nandang bisa pakai fasilitas search aja Pak Nandang di online ini bisa search juga misalnya investment mungkin saya tambahkan ya Pak Nandang jadi saya mohon maaf nih off camera supaya tidak delay tidak freeze jadi jadi kita untuk yang 49 peraturan pelaksana yang ada 2 PR press kemudian 47 PP sudah ada semua apa namanya Pak Nandang Pak Nandang hukum online kemudian juga kalau untuk memudahkan pengguna kita jadikan itu dalam satu halaman Pak Nandang jadi nanti Dila atau Alfian bisa share di IC dari FAUI yang mana jadi gak perlu lagi satu katalog dibuka satu persatu untuk cek semua 49 itu jadi kita sudah bikin dalam satu halaman PDF disitu nanti udah tinggal klik-klik aja dan kita sudah klasifikasikan juga berdasarkan sektor juga Pak Nandang jadi memang betul ya pembagian berdasarkan sektor berdasarkan kluster itulah yang sangat memudahkan khususnya peneliti yang 10 apa 11 kluster itu ya ya betul oke mungkin bisa ke home lagi Alfian saya izin lanjutkan lagi untuk yang hukum online pro nanti kita juga lihat seperti apa tampilannya via email oke home-nya ya oke jadi ini ada tiga analisis Bapak Ibu nanti kalau misalnya scroll ke bawah ada regulation translation jadi selain bisa diakses di pusat data tadi bisa juga diakses di sini kalau di sini kita sudah klasifikasikan berdasarkan industri sektornya mungkin bisa dikasih contoh Alfian di klik regulation translation sepertinya Bapak dan Ibu dosen maksudnya klik foldernya butuh banyak terjemahan di sini bisa dilihat sudah ada sektornya masing-masing jadi di sini bisa dilihat yang dibutuhkan apa memang yang lebih banyak kita translate itu recent regulation peraturan-peraturan baru nanti bisa memberikan masukan kalau sudah bergabung ke hukum online pro Bapak Ibu lalu oke ya nah terus di bawah juga ada daily updates jadi daily updates ini adalah semacam highlights terkait peraturan atau kebijakan terbaru yang dirilis oleh pemerintah nah ini contohnya ya di hari ini kita ngerilis tentang PP paling atas di paling atas bisa dilihat regulation of government number 36 yang tentang pengupahan itu sedang hot nah itu tinggal di klik saja nah itu kita bisa lihat dalam bentuk bullet point gitu jadi bisa tahu isinya apa oke nah ini jadi nanti akan dapat keakses ini kalau misalnya kebutuhannya juga dalam bahasa Indonesia ini juga bisa dalam bahasa Indonesia nanti Alvin bisa lihatin ya gimana kalau mau ke Indonesian translation untuk legal brief dan law digest jadi untuk akses ke dalam dokumen bahasa Indonesia kita tinggal buka saja dari dokumen itu misalnya tadi ILB saya langsung klik pilihan ILB nya terus disini ada pilihan dari analisisnya dan bisa lihat di sebelah kanan ini sudah ada Indonesian translation saya langsung klik yang ini nah ini keluar dalam bentuk bahasa Indonesia mantap jadi building wall itu bisa diakses untuk pelanggan hukum online pro Bapak Ibu Pak D kan ACC masih kita bicara ada Pak Wadek Pak Wadek sumber daya karena belum kita RKAT kan kita andu dulu karena belum kita RKAT yang kemarin sebenarnya saya sampaikan di pengantar tadi bahwa ini kan sebenarnya tadinya kan di 2020 cuma kan kemarin anda kesalah paham sehingga mundur-muntur jadinya kalau kemarin 2020 itu kita bisa berjalan kemungkinan ada evaluasi di dalam perjalanan sehingga bisa jadi di 2021 ada peningkatan dimungkinkan di revisi anggaran ya belum kita belum masuk ke revisi anggaran nanti jadinya Mbak Nadilah ini gak semangat lagi gak apa-apa kan nanti bisa aja berubah ya kan gak apa-apa kita happy kok untuk menjelasin ini bisa ini kemarin Mbak Nadilah udah presentasi kok ya Mbak Nadilah iya kok Bapak Abdul Jamil juga mungkin Pak Dekan ini bisa masuk ke anggarannya universitas ke purpose universitas ya karena ini mungkin spesifik fakultas hukum aja ya Pak ya coba nanti kita lihat enggak dulu Westlow juga Westlow juga bisa negosiasinya gimana nanti presidennya Westlow itu kan bisa Pak ya nanti kita bicarakan di Senat harganya juga jauh Pak kalau dari Westlow ya dulu Mbak dulu saya tahun 2000an itu sudah akses seenaknya aja loh hukum online ini jadi komersial betul saya ada mailing listnya dulu di berita-beritanya itu itu masih bisa Pak jadi kita emang ada free content dan premium content kalau free content mungkin yang tadi Bapak bilang newsletter berita dari awal dulu memang free ini kalau ini bukan Pak baru yang dijual itu adalah sudah berubah Pakci ya dulu yang dijual itu adalah CD kumpulan dari undang-undang itu saya beli dulu wah karena karena dulu kan belum secanggih ya benar masih pakai itu ya Pak CD untuknya saya sudah selesai sekolah pakai gratisan yang hukum online oke kita boleh lanjut sedikit lagi ya Pak silahkan silahkan selain ini kan nanti akan dapat akses via email juga ya Pak nah Alfian bisa contohkan mungkin monthly low review Alfian tampilan via emailnya seperti apa jadi Bapak dan Ibu ada bayangan tiap hari akan dapat update seperti apa ini jaringan saya mohon maaf agak agak ini lambat oke ini kelihatan nggak Pak belum belum berubah belum ya belum berubah coba di stop share dulu ya ini coba saya ini dulu kalau saat ini masih daring atau bagaimana Pak Abdul di UI ya masih daring sampai kebijakannya sampai Agustus bisa Bu nanti kita lihat setelah Agustus seperti apa perkembangannya oh iya sih kampus-kampus memang rata-rata sampai semester kedua ya Pak nanti setelah Agustus seperti apa perkembangannya kalau memang mungkin nggak di 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 kalau sudah divaksin kayaknya tetap Anu ada kebijakan Anu ya Pak ya Luring ya kalau yang dipaksikan baru dosennya mahasiswa oh iya oh iya benar lupa lupa padahal mahasiswa dari berbagai macam daerah ya benar benar ya mudah-mudahan segera anulah selesai lah cobaan ini sudah selesai betul Pak amin oke Bapak Ibu sekalian apakah ada yang mau ditanyakan iya silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan lagi feel free kalau tidak silahkan Maha Safian untuk melakukan mungkin ini nomor WA-nya ya kalau kalau kita mau apa namanya ada yang kontak persen kontak persen boleh-boleh Pak nanti kita share nomor saya dan nomor Alfian terima kasih Mbak Nadia sama Mas Alfian saya izin dulu karena jam 4 ini ada harus memimpin rapat yang lain nanti ini biar ditelusin sama Bapak Ibu yang lain iya terima kasih Pak terima kasih sama-sama Pak terima kasih banyak mungkin kita lanjut sedikit ya Bapak Ibu jadi tampilannya seperti ini ini adalah tampilan monthly low review atau recap bulanan kalau via email kita tampilannya lebih friendly dan lebih enak dilihat karena ada infographics-nya seperti ini ya kalau yang tadi di website kan hanya text saja ya kalau di sini ada infografisnya dan kita langsung melihatkan setiap sektornya regulasinya tuh apa aja yang baru gitu jadi ada 77 terus di situ bisa dilihat breakdown-nya lalu di bagian bawahnya ya di bagian bawahnya juga kita bisa lihat ada top highlights biasanya kita menampilkan 3 regulasi yang sedang thought issue pada bulan tersebut contohnya di Januari ini ada terkait draft perpres tentang yang tadi yang panandang bahas ya investasi ya lalu di bawahnya ada capital market lalu ada general corporate juga nah itu sudah jadi hot issue pada bulan Januari untuk lebih detailnya kita juga attach pdf-nya jadi kalau sudah terima email nanti bisa lebih mudah lagi untuk riset karena kita langsung kirim pdf kalau yang tadi kan aksesnya ke website ya oke ini ada item-item di saya doang atau kelihatan gak mbak saya ini buka kayak ada item-item Alvian coba di stop share bentar oke ini oke nah mungkin bisa di zoom out dikit ya karena agak kegedean bentar ini saya buka aja dokumennya oke udah kelihatan belum 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 kelihatan belum oh iya sebentar bisa screennya ya mungkin oke sebentar saya coba pulang oke bisa ya masih muter bentar oke oke udah masih belum juga ini sudah oke nah jadi tampilan di pdf itu lebih enak lagi karena ada table of contentnya langsung kalau yang tadi di website kan kita langsung ngejabarinnya judul sektor industri terus di bawahnya regulasi terbaru nah kalau di sini kita langsung buat halaman-halamannya jadi misalnya ingin langsung ke trade gitu nah itu tinggal di klik aja trade oke bisa ya nah langsung kayak ke fast forward ke bagian trade jadi nanti bisa langsung dilihat regulasi terbaru terkait trade ada apa aja disitu ada summary-nya bisa bisa di review dulu apakah relevan dengan yang ingin di riset jika ingin riset lebih lanjut tinggal di klik saja karena sudah ada hyperlink-nya juga gitu nah ini untuk PDF-nya nanti kami akan kirimkan sebagai contoh mungkin ke Pak Dodik ya Pak Dodik nanti untuk MLR lalu satu lagi ILD ya Alfian saya stop share dulu analisis yang lebih mendalam lagi ILD atau B D ya ILD boleh oke sebentar ini saya agak muter-muter disini oke saya coba buka deh jaringan saya ada saya kasih akses untuk bisa share screen oke siap ini saya baru buka share screen jadi ini untuk tampilan ILD-nya Bapak Ibu nah seperti ini jadi ada brief summary-nya karena kan seperti yang tadi sempat saya jelaskan sedikit kalau di Indonesian Law Digest ini terdiri dari beberapa halaman ya 15 sampai 20 gitu nah bahkan contohnya ini 30 halaman gitu kan tidak ada semua tidak semua punya waktu untuk membaca semuanya jadi kami menyediakan summary brief-nya di email di body text email nah ini bisa dilihat jadi ini tampilannya kalau ini contohnya yang saya buka Indonesian Business jadi kemarin kita kupas terkait regulasi di 2020 lalu nanti akan dapat juga email harian yaitu daily brief seperti ini tampilannya nah kalau di daily brief ini itu kita kirim tiga konten di tiga tiga konten itu adalah yang pertama pusat data jadi kita memberikan update regulasi apa yang terbaru pada hari tersebut di sini kita tampilkan dan ini bisa tinggal di klik aja tinggal di klik regulasi terbarunya lalu di bawahnya ada Indonesian Legal Brief yang tadi summary dari peraturan kalau di sini kebetulan daily brief-nya terkait vaksinasi nanti bisa dilihat lebih dalam detail lagi dengan download PDF atau read more kalau read more nanti langsung ke website yang tadi dan di bawahnya ada daily updates atau highlights terbaru terkait peraturan dan kebijakan terkini oke nah itu lalu kami juga ada fitur namanya personalisasi ya Alfian jadi untuk hukum online pro Bapak dan Ibu bisa memilih sektor yang ingin dipantau karena kan kadang nggak semua sektor itu penting ya untuk Bapak dan Ibu ini saya berikan contoh ya oke jadi bisa diatur di sini kalau di saya tinggal di klik nama saya Nabila Sara ya di sini ada profil pengguna nah ini yang tadi kita jelaskan namanya paket profesional Bapak Ibu dan UII kita sudah berkerjasamanya untuk University Solution nah di sini ada preferensi kategori bisa diulang nggak yang University Solution itu mencakup apa saja kalau University Solution itu mencakup akses ke peraturan dan putusan Bapak peraturan dan putusan ya peraturan dan putusan itu aksesnya sudah dapat digunakan oleh seluruh Civitas Akademika lalu nanti di situ juga bisa lihat sejarah dari peraturan tersebut karena kan peraturan di Indonesia sering sekali cepat berubah ya pak nah di situ bisa mendapatkan update terkini apakah peraturan tersebut masih palit jadi tidak pakai peraturan yang sudah lama termasuk termasuk English version nya juga untuk yang University Solution belum makanya kami menjelaskan lagi kalau untuk yang English version itu adanya di Hukum Online Pro oh gitu ya gak saya kira yang English Pro itu yang Pro itu ditambah yang review itu ya jadi memang dapat nanti kalau misalnya masuk yang ke Pro akan dapat akses keterjemahan dan review yang tadi kita jelasin nah disini bisa dipilih review apa saja yang ingin Bapak dapatkan begitu Pak nanti kalau misalnya sepertinya natural resource itu tidak terlalu relevan untuk saya gitu kan itu tinggal diantik tinggal di save kalau yang untuk putusan gimana Pak kalau untuk putusan bisa diakses Pak langsung seperti yang tadi Alfian jelaskan Alfian bisa diperlihatkan kalau untuk putusan sendiri tadi saya sempat sampaikan juga kalau misalnya ini ada beberapa opsi dari semua analisis peraturan nah ini kita langsung pilih yang ini aja Pak putusan ini keywordnya juga masih ke tenaga kerjaan nah untuk putusan tampilannya seperti ini apa ya ini di sebelah kiri bisa kita pilih untuk kolom sortirnya dari jenis pengadilannya dari MK makam agung pengadilan tinggi terus dari tingkat prosesnya juga amar putusannya tahunnya juga dan tahunnya juga arbitrasenya enggak ada ya putusan arbitrasenya kalau putusan arbitrasenya ada enggak arbitrase ya oke kalau arbitrasenya gimana Mbak Dila mungkin bisa dibantu kalau bisa kalau misalnya di search dulu juga bisa misalnya tidak ada kita ada bantuan pencarian putusan Pak nanti Bapak bisa submit ke kita yang dicari itu putusan arbitrasen nomor berapa gitu nanti bisa kita bantu cari tapi memang untuk saat ini kami fokusnya ke putusan MA MK dan PNPT ada pertanyaan lagi mungkin terkait akses mungkin atau mungkin ada hal lain seputar hukum OLAN saya mau tanya boleh yang putusan yang putusan tadi menyambung itu kalau misalnya dibandingkan dengan yang di website Mahkamah Agung itu kan ngerilet dari putusan tingkat pertama sampai kasasi dan umumnya kalau yang di Mahkamah Agung itu tingkat pertamanya enggak ada ini apakah kelayanan ini juga seperti itu maksudnya ada riletnya putusan tingkat pertama sampai kasasi dan semuanya bisa diakses bisa jadi nanti Bapak tinggal search saja putusannya kalau memang tidak ada nanti kita bantukan carikan Pak jadi putusannya memang untuk semuanya semua tingkat bisa diakses boleh tambahkan gila ya silahkan Mas Amri jadi memang putusan di koleksi putusan hukum online pastinya memang tidak selengkap ya Pak dengan putusan MA Mahkamah Agung karena dari hukum online sendiri kita pilih lagi Pak putusan-putusan yang memang relevan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis Pak jadi kayak putusan perceraian terus kemudian militer misalnya itu kita tidak apa namanya tidak include ya disini dalam katalog kita itu nomor satu nomor dua apa namanya kelebihan koleksi putusan hukum online adalah kita punya server yang stabil Pak Alhamdulillah dalam arti kita selalu sering dengar dari user kami pembaca kami termasuk juga dari Mahkamah Agung karena kita dengan Mahkamah Agung dekat sekali bahwa kalau hari ini kita mengakses satu katalog putusan di website Mahkamah Agung kemudian entah seminggu lagi dua minggu lagi sebulan lagi dan seterusnya belum tentu putusan itu masih ada di tempat itu karena memang servernya kurang stabil sehingga catalognya atau dokumen sudah tidak ada dan mereka harus upload ulang kalau di hukum online Pak Alhamdulillah kita belum ada komplain terkait itu jadi server hukum online baik untuk putusan baik untuk peraturan apa namanya insya Allah stabil dan juga pastinya kalau memang ada ketemu hal seperti itu tadi Adila tadi Mas Alfian juga sudah sampaikan selalu kita punya layanan ini ya apa namanya layanan pencarian jadi itulah sebetulnya yang kita apa namanya andalkan semoga ini bisa membantu teman-teman di FOU semoga menjawab ya Pak ya silahkan Pak Jamal terkait dengan apa bantuan pencarian tadi itu requestnya harus melalui email resmi fakultas atau bisa langsung berkata atau bagaimana ya benar Pak harus melalui email resmi dari FH yang sudah yang memang sudah terdaftar sebagai salah satu akun user dari paket University Solution ini jadi untuk requestnya nanti emailnya dikirimkan dari situ dikirimkannya ke customer at hukum online di cc juga ke email saya nanti baru dari situ akan kita bantu carikan ya kalian mau nanya ke Pak Dodi mungkin ini nanti teknisnya gimana ya untuk kalau misalnya kita ada request untuk pencarian putusan atau peraturan Mas Dodi Halo Mas Dodinya ya utamanya langganan dulu lah ini kan sudah langganan ini di fakultas belum sudah Bapak sudah yang pro yang belum yang hukum online pro yang belum nah terus saya masuknya itu kalau semua cetak-cetak-cetak ketika aja bisa itu cari sendiri cuman masuk loginnya itu yang gimana belum belum dibagi sudah dari IP masuk PPN Pak Dodi Pak Dodi tadi ada pertanyaan Pak dari Pak Jamal ya tadi ini koneksi saya sedang kurang baik gimana ya jadi kan kita sudah menjelaskan Pak bahwa kita ada perbantuan pencarian peraturan dan putusan nah karena UII baru bekerjasama dengan kami untuk yang University Solution jadi permintaan itu dapat dilakukan oleh akun FH karena kan yang didaftarkan akun FH ya alamat emailnya nanti ke depannya bagaimana Pak Jamal kalau mau mencari putusan begitu tadi pertanyaan Pak Jamal untuk peningkatan ke pro ya mbak ya intinya oh enggak jadi mungkin bisa disubmit ke Pak Dodi atau kemana gitu silahkan nanti silahkan nanti bisa disubmit ke email FH dan kemudian nanti dari email FH itu kalau misalnya nanti jadi Pak Jamal silahkan satu pintu saja melalui email FH nanti biar di forward sama Mbak Nisa dan kemudian Mbak Nisa bisa kemudian menyampaikan ke Pak Jamal kalau misalnya sudah mendapatkan email dari apa hukum online baik terima kasih Pak Dodi bisa ke Mbak Nisa atau Mbak Fitri siap jadi sudah terjawab ya Pak Jamal nah nanti kalau misalnya nanti kalau sudah bergabung ke yang hukum online pro nanti Bapak bisa cari sendiri bisa minta langsung karena kan usernya user Bapak gitu Pak Maaf kalian mau nanya ini mungkin di luar konteks FH kalau UI itu yang pro atau yang university ya university solution oh sama ya iya sama gitu oke ada lagi Bapak Ibu ada yang lagi yang mau disampaikan ampun cekap langsung dikasih password 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 gak ada password mas kalau untuk university solution pakai UI VPN untuk mengakses menginstal UI VPN silahkan kalau Bapak Ibu dari rumah ingin mengakses hukum online silahkan membaca di chat insya Allah Pak Trisna mungkin bisa diulang lagi chatnya ada lagi sudah sudah ada sudah saya kira sudah mantap luar biasa oke baik baik Pak Marus oke baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ada lagi yang mau ditanyakan kalau tidak kita akan tutup baik terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan terima kasih kepada Mas Alfian Mbak Nadila Mas Amri atas kehadirannya dan seluruh tim dari hukum online insya Allah apa yang tadi disampaikan itu untuk tutorial atau pendoman penggunaannya itu sudah kami sampaikan di WhatsApp grup info FH Bapak Ibu sekalian bisa mengaksesnya di grup info FH dan kemudian yang kedua apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang khususnya terkait dengan masukan apa yang nantinya harus ditambahkan kepada hukum online silakan menggunakan bantuan atau fasilitas bantuan yang ada di hukum online atau melalui email senternya hukum online atau bisa melalui email FH at ui.ac.id dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya kira tadi sudah menjadi catatan kami bahwa ada banyak permintaan agar akun atau fasilitas yang saat ini sudah kita kerjasamakan dengan hukum online untuk ditingkatkan menjadi akun yang pro saya kira ini sudah kita catat mohon Mbak Fitri bisa nanti dikoordinasikan kepada Bapak Wakil Dekan bidang sumber daya kita akan lihat dulu sekitar bulan ini bulan depan bagaimana animo dan penggunaan dari hukum online ini jika penggunaannya sudah semakin banyak saya kira itu akan semakin memperkuat alasan kita untuk subscribe fasilitas hukum online yang pro edition baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati tanpa memperpanjang waktu kita saya kira Bapak Ibu sekalian juga harus istirahat karena kita rapat dari siang tadi terima kasih ya terima kasih atas kehadirannya semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan selamat dan keberkahan selamat berakhir pekan dan terima kasih kepada hukum online mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selalu silahkan kalau boleh dari tadi ya ketika Pak Dekan ada dalam satu frame itu bisa di-capture buat pemberitaan di hukum online Pak Dodi sepertinya tadi tim ini kan direkam ya nanti Pak Tris mohon nanti bisa di-capture yang pas ada Pak Dekan gitu nge Pak Tris dipilihkan di-capture yang terbaik melalui WhatsApp nanti kita sampaikan terima kasih Pak Amri selamat terakhir pekan selamat istirahat saya matikan terima kasih Pak Amri Pak Afian Bu Nadila terima kasih Bapak Ibu Pak Nanda melihat di pagi rumah itu ada cantolan itu Pak Nanda terima kasih